Terima kasih Satu-satunya pabrik pertama Mobil listrik Di Indonesia, di Asia Tenggara Di kita yang sudah Diresmikan dan satu-satunya Pabrik baterai Mobil listrik pertama di Asia Tenggara Di kita, itu bukan pertarungan yang gampang mas Waduh mas, gila Torpedonya Sangat luar biasa sekali mas Untung aja saya bersyukur dulu waktu saya dihipmi Belajar Menemukan orang mana yang Yang suka ngolah Dan mana yang enggak Wah luar biasa, tapi sekali lagi saya katakan Bahwa di bawah kepimpinan Pak Jokowi, konsisten Dalam mengguiden kami Untuk bagaimana Apa yang menjadi arahan yang bisa direksekusi Mas kita itu membangun EV battery Pertama Hyundai, Hyundai itu dulunya gak di kita mas Saya masuk pertama di bulan Oktober 2019 Saya dilantik November, itu saya menandatangani di Hyundai Yang disaksikan oleh Bapak Presiden Itu di Busan 2020 COVID Mana bisa orang melakukan investasi COVID mas Kita kawal itu investasinya mas Dan sekarang sudah produksi Mobil listrik Sudah ekspor mas Bayangkan Sekarang yang kedua Untuk baterai selnya Itu pertarungan dengan negara tetangga mas Minta ampun mas Sekarang Alhamdulillah 2023 akhir mas Kita sudah produksi mas 10 giga pertama Dan ekosistem satu-satunya negara sekarang Yang membangun dari hulu ke hilir Dari mining, smelter, prokursor, ketot Battery cell, kemudian mobilnya Sampai resekelnya Itu pertama dari Republik Indonesia mas Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana produk kita ini kompetitif dikuasa di dunia Maka harus memakai energi baru-barukan Dan industri ramah lingkungan Bagaimana caranya Kita bangunlah di Batang mas Di Batang Jadi energi baru-barukan sekarang Salah satu kata kunci Untuk bagaimana produk kita bisa kompetitif di global Makanya kita melarang ekspor Energi baru-barukan itu Karena untuk memenuhi stok dalam negeri kita Sudah cukup negara kita ini dipermainkan sama negara lain Kita harus bangkit sebagai generasi muda Untuk merayakan 77 tahun kemerdekaan kita Tidak hanya merdeka dalam konteks Bagaimana kita memproklamirkan kemerdekaan Tapi juga kita harus merdeka dalam pengelolaan sumber daya alam kita Untuk menciptakan laya tambah Dan sekaligus mengangkat marwah negara Dan rakyat bangsa negara Itu mas Medcom.id A part of Media Group Network